Halo Hotel Lovers, kembali bertemu lagi dalam channel yang sederhana ini. Dalam kesempatan kali ini, saya sekedar ingin berbagi informasi terkait kelemahan MPP Lezen yang digadang-gadangkan masyarakat Indonesia termasuk saya. Yaitu Dehatsu Gridnew Xenia TPR Sporty Manual Transmisi tahun perakitan Januari 2017. Mobil ini mengalami insiden lebih kurang sebulan yang lalu. Dengan kronologis saat itu kendaraan ini mendahului kendaraan lainnya, yaitu Dehatsu Grandmix Minibus dan bersenggolan dengan kecepatan lebih kurang 8 km per jam di bagian sisi kiri. Jadi kerusakan Xenia itu di bagian bodi sebelah kiri belakang, dan kerusakan Grandmix Minibus tersebut di bagian bodi sisi depan sebelah kanan. Seminggu berlalu setelah insiden tersebut, mobil ini tidak ada masalah yang fatal. Masalah timbul setelah seminggu kemudian. Jadi saat dibawa berjalan mulai terdengar suara aneh. Bunyi itu berdengung kecil atau samar-samar. Sebagai seorang driver, bunyi tersebut sudah tidak asing lagi dan memprediksi bahwa itu adalah awal mula gejala kerusakan pada biring roda atau yang umum disebut dengan lahar roda. Setelah selesai melakukan perjalanan, driver melakukan cek terhadap masing-masing roda, dan didapati bahwa roda belakang sebelah kiri yang mengalami kerusakan biring atau lahar tersebut. Pengamatan berlanjut pada putaran roda. Dan akhirnya di sana jelas terlihat bahwa roda mobil ini berjalan tidak sempurna alias baling. Namun, balingnya masih dapat dimaafkan karena masih sedikit. Lalu driver membawanya ke bengkel rekanan yang dapat dipercaya. Dari sana didapatkan estimasi kerusakan kendaraan ini sangat-sangat di luar dugaan. Sangat-sangat tidak masuk akal, tidak bisa diterima logika. Estimasi kerusakan yang diberikan bengkel tersebut adalah Bodi belakang kiri mengalami cacat tergores. Velg mengalami cacat. As roda belakang kiri mengalami kebalingan. Biring roda belakang kiri mengalami kerusakan. Hosing garden atau sarung garden juga mengalami kebengkokan pada dudukan atau tapak baut as roda. Saya tercengang kala itu. Karena menurut bengkel, kerusakan tersebut diakibatkan oleh benturan dengan kendaraan lain beberapa waktu lalu. Atau dengan kata lain, itu kerusakan terjadi saat mobil bersenggolan dengan minibus Dehatsu Grand Mac beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, timbul opini di batin saya. Apakah benar Dehatsu Grand New Senia ini seburuk itu kualitas bahan atau spare partnya? Saya berani jamin bahwa mobil ini belum ada ganti-ganti spare part. Karena usia kendaraan baru satu tahun lebih. Tidak bisa diterima logika rasanya untuk kerusakan seperti itu. Yang sama-sama bisa kita lihat, bodi kendaraannya hanya tergores, namun kerusakan sistem penggerak atau rodanya sampai begitu hebatnya. Hingga kini, opini itu masih saya telan sendiri dan saya mengambil kesimpulan bahwa Senia ini gampang rusak. Karena hanya bersenggolan saja, kerusakan yang terjadi pada kendaraan ini amat fatal. Saat ini, kendaraan ini belum melakukan penggantian terhadap velg, as roda, dan hosing gardannya. Saya hanya mengganti biring rodanya karena menurut saya kerusakan biring roda itu semakin parah. Bunyinya itu semakin kuat dan semakin kasar. Untuk menghindari kerusakan yang jadi bertambah, maka saya mengganti biring roda tersebut. Untuk part lainnya, yang belum diganti, itu masih dalam proses pemesanan. Untuk melihat proses penggantian nantinya, mohon untuk terus pantau channel ini. Saya akan buat reviewnya setelah nanti spare part-spare part yang dipesan tersebut datang. Seperti channel pada umumnya, mohon untuk like and subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dalam memberikan ilmu pengetahuan seputar bodi kendaraan dan lalu lintas jalan raya. Terima kasih. Salam Otomotif Indonesia.